Sepuntar untuk pemirsa proyek revitalisasi pasar tradisional Baligie, Kabupaten Toba yang tak kunjung selesai dikerjakan, mendapat sorotan dari kalangan masyarakat. Pengerjaan revitalisasi pasar ini mestinya sudah selesai dilakukan, pasalnya masa kerja sudah jatuh tempo sejak tanggal 10 September 2021. Pengerjaan revitalisasi pasar tradisional Baligie sudah hampir 2 tahun tak kunjung, dapat dimanfaatkan, hingga para pedagang yang direlokasi sangat mengeluhkan hal ini. Salah seorang warga Natalan Api Tupulu mengatakan, proyek revitalisasi pasar tradisional Baligie ini melalui kementerian dinas pasar, hingga saat ini belum dapat dimanfaatkan. Khususnya para pedagang yang direlokasi ke Jalan Mulia Raja, lapangan Sisingamangaraja, sangat merasakan penurunan omset penjualan yang sangat signifikan. Natal juga berharap agar penyelesaian proyek revitalisasi dapat dilakukan, sehingga dapat dimanfaatkan pedagang yang sudah direlokasi. PLT Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Toba, Salomo Siman Jutak, mengakui bahwa sebelum Lebaran Idul Fitri bulan lalu, pihak dinas Perindakom dan dinas PUPR Toba, secara bersama-sama dengan pihak PPK dan kontraktor, telah melakukan peninjauan ke lapangan untuk melihat langsung progres capaian pekerjaan. Dalam peninjauan lapangan tersebut diketahui, terdapat beberapa item pekerjaan yang masih dalam tahap perapian dan finishing, diantaranya tangki air bawah, tanah, dan dinding pengaman. Untuk menindaklanjuti progres capaian akhir pekerjaan pasar tersebut, menurut Salomo Siman Jutak, telah berkoordinasi dengan pihak dinas PUPR Toba. Menurut saya, masalah pajak yang dibangun oleh pemerintah kementerian di Ras Pasar, itu kapan sebenarnya ditempati oleh pedagang yang direlokasikan ke tanah lapangan, di Sisi Namaraja. Sampai saat ini, semua pedagang itu mengeluh kapan-kapan ditempati, dan semua pembeli tidak pernah membeli yang pajak yang ditempatkan di tanah lapangan, di Sisi Namaraja. Mohon kepada Bapak Kementerian, supaya sempatnya ditempatkan masing-masing yang direlokasikan ke tanah lapangan, baliki. Dan kami bersama dinas PUPR, khususnya bidang Cipta Kala, kita berkoordinasi bahwa akan langsung mengunjungi pihak balai dan bertemu dengan PPK langsung, PPK Pembangunan Pasar Belikir, untuk mempercepat, memperbaiki, perbaikan beberapa item yang setelah ditentukan oleh pihak, dengan SPIU.